Meskipun indikator ini dibuat khusus untuk para scalper agar lebih gampang profit, akan tetapi indikator sakti ini juga bisa digunakan oleh baik para intraday trader sampai para swing trader. Dan yang membuatnya jauh lebih menarik adalah bahwa indikator ini adalah modifikasi dari stokastik. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi chart yang sedang Anda lihat ini adalah XAUUSD atau Gold di time frame 1 menit. Seperti biasa pada trading view kita ke bagian indikator ya teman-teman lalu kita ketik saja OTT gitu ya. Nanti akan keluar nih nama indikatornya adalah stokastik OTT by Kivan Osbiljik ini ya teman-teman. Kita klik aja di sini. Nah ini adalah penampilan dari indikatornya. Sekarang kita akan bahas unsur-unsur yang ada di indikator ini dan bagaimana cara membacanya. Ada dua garis dalam indikator ini ya teman-teman. Yang berwarna ungu ini adalah OTT-nya sedangkan yang berwarna biru yang di atas ini adalah %K-nya. Cara membacanya juga sangat gampang sekali ya teman-teman. Jadi ketika %K-nya ini dia ada di atas OTT-nya, artinya marketnya itu sedang bulis dan kita sebaiknya hanya cari open posisi buy. Sebaliknya ketika %K-nya ini dia sudah memotong dan berada di bawah garis OTT-nya ini, artinya trendnya sedang beris dan kita sebaiknya hanya cari signal yang sell. Ini adalah contoh aplikasi setup tradingnya ya teman-teman. Di mana kita melihat di sini, stokastik OTT-nya ini %K-nya itu dia sudah memotong OTT-nya ke arah atas ya teman-teman. Artinya di sinilah telah mulai trend bulisnya dan kita hanya mau cari setup buy ya teman-teman. Di mana kita melakukan setup buy-nya itu kita mencari area support atau area demand yang terdekat. Di sini kita bisa menggambar area support atau area demand-nya di sekitar sini ya teman-teman. Nah di sini kita bisa menggambar ini sebagai area support atau area demand yang terdekat. Di mana kita akan melakukan open posisi buy ya teman-teman. Kita akan simulasikan. Oke ya teman-teman di sini dia menyentuh atau masuk ke area support atau area demand-nya ini. Dan di sinilah kita bisa mengambil open posisi buy ya teman-teman. Jadi simulasinya itu seperti ini. Kita open posisi di sini ya teman-teman. Kita buy di sini. Lalu stop loss-nya kita bisa letakkan di last swing low-nya. Which is di area sini ya teman-teman. Kita bisa letakkan stop loss kita sedikit di bawah swing low-nya ini ya teman-teman. Lalu dengan risk reward ratio-nya itu kita bikin 1 banding 2 ya teman-teman. Sekali lagi risk reward ratio itu minimal harus 1 banding 1 ya. Kita bikin aja 1 banding 2. Ini adalah sebuah trade yang berhasil ya teman-teman. Dan perhatikan bahwa selama %K-nya ini masih di atas garis OTT-nya. Maka trade bullish itu dia masih valid. Teknik yang kedua adalah kita masih menggunakan pendekatan support and resistance juga. Akan tetapi kita kali ini dibantu oleh indikator ya teman-teman. Jadi indikator otomatis. Jadi kita nggak perlu nih mengidentifikasi support and resistance-nya secara manual sendiri ya teman-teman. Jadi kita nambah nih indikator ya. Jadi kita ke bagian indikator ya lalu kita ketik aja support begitu ya teman-teman. Nah indikatornya namanya adalah support and resistance yang codernya adalah Ahmad Nakuip ini ya teman-teman. Kita klik aja di sini jebret begitu ya. Nah maka keluar indikatornya ini akan dia akan memplot support and resistance seperti yang Anda lihat ini ya teman-teman. Kalau dia itu warnanya biru maka dia itu adalah resistance ya. Kalau dia itu warnanya merah maka itu dia adalah support. Ini adalah contoh setup trading buy-nya ya teman-teman. Langkah pertama of course kita harus melihat stokastik OTT-nya ini. Persen key-nya harus di atas OTT-nya seperti ini ya teman-teman. Kemudian buy-nya di mana? Buy-nya itu sebenarnya agak-agak bebas ya teman-teman. Yang jelas adalah kita sudah punya level stop loss-nya. Ya level stop loss-nya di mana? Level stop loss-nya itu kita taruh sedikit di bawah support-nya ini. Garis yang berwarna merah ini ya teman-teman. Jadi misalkan saya kasih contoh ya teman-teman. Kita bisa misalkan pakai Fibonacci retracement dari swing low-nya ini di mana dia menggambar support-nya ini. Di low-nya ini ya teman-teman. Lalu kita pasang ke swing high-nya sini. Lalu kita bisa aja pasang buy-nya itu katakanlah supaya gampang di 50%-nya ya teman-teman. Di 50%-nya itu sekitar sini ya. 50% Fibonacci retracement-nya. Nah kita pasang di sini ya teman-teman. Lalu Fibonacci-nya saya hapus aja supaya nggak terlalu banyak gambar ya. Jadi seperti ini kira-kira untuk settingannya ya teman-teman. Untuk stop loss-nya kita letakkan sedikit di bawah garis merah ini ya teman-teman. Dan untuk targetnya saya bikin sama aja 1 banding 2 ya. Seperti yang sisanya di video ini ya teman-teman. 1 banding 2 seperti ini. Nah kemudian kita akan simulasikan seperti apa hasilnya. Ini posisi buy. Stop loss-nya kena ya teman-teman. Stop loss-nya kena akan tetapi perhatikan bahwa di sini itu stochastic OTT-nya itu dia masih bulis ya. Dia masih bulis ya teman-teman. Oleh karena itu ini adalah sebuah trade yang kena stop loss-nya. Nggak apa-apa kita akan cari settingan yang berikutnya. Oke ya teman-teman disini kita melihat indikator support and assistance-nya ini dia membentuk garis merah yang baru. Artinya kita bisa meletakkan, kita bisa re-entry posisi buy. Karena ini memang stochastic OTT-nya masih bulis ya teman-teman. Sekali lagi kita akan open posisi buy lagi, re-entry lagi, long posisinya kira-kira di sini ya teman-teman. Nah kira-kira di sini. Kemudian sekali lagi untuk enter-nya bebas ya teman-teman. Kenapa saya milih sekitar 50-an persen FIB retracement-nya. Ya supaya jarak stop loss-nya nggak jauh-jauh amat. Dan of course target-nya bisa agak lebih besar gitu ya teman-teman. Dan kemudian untuk stop loss-nya sekali lagi saya juga letakkan sedikit di bawah garis support-nya ini. Kemudian untuk target-nya saya bikin result ratio-nya itu juga sama ya. 1 dibanding 2 seperti ini ya. Sedangkan ini adalah contoh setup sell-nya ya teman-teman. Di mana persen key-nya itu dia ada di bawah garis OTT-nya. Terakhir ada 4 poin yang Anda harus perhatikan supaya bisa profitable dengan teknik ini ya teman-teman. Pertama jangan over-trade ya trading itu sekali sehari saja. Mau rugi mau untung yang penting trading sekali sehari saja. Jangan over-trade terutama bagi para scalper nih rawan banget dengan over-trade ya. Kemudian kedua masuklah di awal trend. Yaitu sedekat mungkin dengan crossover daripada stokastik OTT-nya. Kemudian yang ketiga risk reward ratio itu minimal 1 banding 2 lebih besar lebih bagus. Keempat meski winning rate di bawah 50% itu kita tetap bisa profit apalagi kalau winning rate-nya pas di atas 50%. Dan seperti biasa saya menantang Anda untuk menggunakan kombinasi-kombinasi indikator atau tool yang berbeda-beda untuk dipasangkan dengan stokastik OTT ini. Dan jangan lupa untuk selalu menguji coba metode trading Anda sebelum menggunakan akun real. Jika Anda mendapatkan video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman dan grup-grup trading kalian. Dan kalau Anda punya materi untuk request untuk saya bahas di channel YouTube ini silahkan tulis saja request-nya di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan. Terima kasih. Terima kasih.